Selamat malam, saya sudah mengikuti ini berdua. Sebetulnya kalau saya menceritakan posisi yang paling sulitnya saya. Sulitnya saya masih membeli kuliah, apalagi persoalan hukum latar negara yang kemudian berhadapan dengan persoalan tanpa praktis seperti ini. Menurut saya ada beberapa hal pandangan terhadap Pancasila ini. Ada yang memang menolak. Ada yang sulitnya, ini gimana sih Pancasila ini? Ya, mahasiswa itu ya saya maksud. Ada yang sulitnya belum tahu. Tapi yang banyak sulitnya ada yang sangat kangen dengan Pancasila. Ini yang saya serap dari beberapa pengalaman di dalam persoalan mengajar berada orang dengan mahasiswa. Oleh karena itu, strategi saya adalah barangkali mending dikontruksi kalau sudah ada pikiran-pikiran yang masuk untuk menolak itu. Dengan cara-cara yang sedikit banyak mempersuasif, apalagi kalau mungkin bisa mempengaruhi, bisa kembali kepada kepercayaan bahwa memang tidak ada alternatif lain kepercayaan bahwa Pancasila. Dalam saya itu, saya selalu sampaikan seperti ini. Kalau kita pikir-pikir sebenarnya Tuhan itu mengendai bangsa Indonesia itu betul-betul ada. Artinya dia, saya bilang begitu, Tuhan itu memang meniapi bangsa Indonesia dan negara Indonesia itu ada. Coba kalau kita play sebaik pada persoalan secara. Perjuangan kita selalu dimulai dengan 19.08 hari kebangkitan nasional. Dengan kebangkitan nasional. Itu apa tidak kita hargai atau kita apresiasi sebagai sudah kamu naik tangga satu dulu. Bangkit dulu. Setelah kita punya perjuangan-perjuangan yang tidak berhasil yang dilakukan secara lokal itu dulu. 19.08 kita sadar untuk melakukan sesuatu yang sifatnya tidak lagi lokal tapi dengan mengutuk organisasi. Tapi secara akan juga dibuat oleh mereka yang menginginkan. Oleh karena itu 19.08 kita agak sebagai kebangkitan nasional itu agaknya seluruh sudah tahu lah itu. Apalagi masih suami, sudah ada sehat, sudah ada kerasi-kerasi yang sebetulnya mereka pun juga tidak tahu banyak sejarah. Tidak tahu banyak sejarah. 19.08 itu 20 tahun berbuah. 19.08 buahnya 20 tahun sumpah memudahkan. Berarti Tuhan pada saat sudah kita diberi pada tangga pertama, tangga kedua kita sampai. Lalu tangga ketiganya itu karena kita juga sudah diberi satu apa ya dorongan untuk bisa menyadari bagaimana kita diberi atau ke pencerahan. Tuhan tidak usah menunda 19.08 itu kalau 20 tahunnya 1948. Ini sudah dipercaya, sudah 1945 kortik. Di 1945 itu yang sumpah memudah satu rusak, satu bangsa, satu bahasa itu diperluar lagi. dasarnya apa ini satu-satu bangsa bangsa itu? Dasarnya apa yang disertuskan Pongkarus bagi Pancasila itu. Jadi fondasi dari Sumpah Pemuda ini menjadi real pada saat kita membentuk negara yaitu Pancasila. Saya membuat satu bagang saya konstruksikan bahwa satu Juni itu seolahnya Pongkarus menjawab apa yang diminta oleh Pertorasi malam itu di negera. Filosofi Grosla kalau negara Indonesia merdeka. Bahkan saya katakan menurut pikiran saya filosofi Grosla itu jangan diterjemahkan filsafat dasar. Saya lebih tepat menerjemahkan falsafat dasar. Karena filsafat itu adalah satu kegiatan berpikir yang tersistematis untuk sesuatu yang logis dan kata jajah bernalar dan kalau bicara filsafat aliran filsafat itu banyak. Bisa filsafatnya pelantung bisa filsafat macam-macam eksistensialisme dan lain-lain bisa. Oleh karena saya jelaskan sebagai falsafat dasar. Falsafat dasar saya contohkan begini saja. Ya kalau orang jauh falsafatnya mangan-gak-mangan kumpul. Tidak bisa disalahkan. Ngapain punya falsafat seperti itu? Ya itulah pengalaman hidupnya yang kemudian menjadi satu kebijaksanaan di dalam bersikap mangan-gak-mangan kumpul. Falsafat dasar yang kemudian disampaikan di Bung Garno ditawarkan namanya Pancasila. Bung Garno Seri mengatakan bahwa Pancasila bisa trisila kemudian bisa gotong royong. Kalau sudah gotong royong maka dalam kanasa hukum itu ada pelan ajaran dari Falsaf ini apa yang disebut pke folgis jiwa bangsa. Sudah ketemu disitu antara gotong royong dan jiwa bangsa folgis sudah ketemu folgis kita adalah gotong royong kemudian gotong royong menjadi Pancasila sebagai satu falsafah falsafah hidup bangsa lalu ini mau dijadikan sebuah filosof Gronjla pasti saya setuju ada penurunan gradasi untuk supaya ada wujudnya batasnya yang jelas itulah yang kemudian yang ditawarkan oleh Bunggarno sebagai Pancasila jadi Pancasila dan gotong royong ini hanya pada persoalan bangun yang saja ada satu Juni ada kemudian Viagam Jakarta ada kemudian 18 Agustus 1 Juni filosofi Gronjla filosofi Gronjla ini mau dipositifkan di dalam apa? di dalam membangun negara tentu saja tidak bisa disebut seperti itu harus jelas seukuran karena dipositifkan maka dia lebih harus menuntut satu hal yang lebih detil dan lebih terinci nah dipositifkan dalam sebuah tatanan pembukaan maka itulah yang kita temukan di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 jadi memang betul saya beri sampai ke Pak Mas 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 tentu negara itu ada yang lebih tinggi lagi yang memandang pada hasil negara itu kalau bertanya sumber dari segala sumber hukum itu apa makna maknanya pasti itu adalah sebuah nilai-nilai keadilan sebuah nilai-nilai yang dianggap sebagai sesuatu yang kemudian mempunyai tingkat yang sangat abstrak yang sangat tinggi dan disitulah ada batasnya ya puncaknya ya gotong royong itu kemudian pengertian gotong royong itu sendiri saya beri makna seperti ini kalau gotong royong itu kan gak bisa sendiri pasti ada orang lain tapi ada orang lain kok kemudian tidak menafikan kebersamaan itu antara persoalan ada orang lain dan kebersamaan ini saya tarik dalam dua model disitulah mereka yang menekankan kepada kesendiriannya atau orang-orangnya itu dasarnya adalah faham-faham individualisme liberalisme tapi dalam gotong royong orang ini tidak lebur dari masyarakat karena apa karena masih ada harganya tidak leburnya pada masyarakat berarti tidak sampai pada komunisme jadi gotong royong menurut saya dalam arti dua isma besar itu kan seringkali begini Pancasila itu bukan-bukan karena dia mengatakan itu memang saya sebut bukan-bukan karena bukannya bukan individualisme dan bukannya komunisme dimanifestasikan dengan gotong royong dalam gotong royong ada individu tapi di dalam individu individu itu ada maksud bersama untuk berkarya bersama di dalam kebersamaan ini jadi saya mencoba untuk persuade pada masiswa yang saya hadapi kemudian dia oh ada posisi yang benar pada Pancasila kalau kita kembali pada persoalan nasionalisme setelahnya revolusi ini kan mulainya dengan revolusi Perancis Pak Siarto itu selalu rujukannya ke sana Pak Provinsi Pak Siarto Pak Siarto revolusi Perancis itu sembuhannya adalah apa Liberti Equality 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 Kenapa kemudian harus ada Equality Kalau Liberti dan Equality Buyar Buyar Perancis itu Sama semua Bebas semua Kita Siapa Oleh karena itu revolusi yang seperti itu pun juga untuk mempertahankan siapa mereka itu setelah sama dan setelah bebas mereka ternyata masih Perancis masih Perancis Oleh karena itu ada nilai berada fraternity Nah disitulah Kalau kemudian kita juga kita prospek kita pertanyaan nilai kemudian kenapa ya kira-kira Bung Karno kok ngomong masyarakat dulu ketimbang yang lain Jadi gampang aja Buat saya untuk meyakinkan mahasiswa saya mahasiswa saya ada S1 S2 S3 juga Pada saat zaman Belanda itu segala isme ada di Indonesia semua segala isme tumbuh disini semua kalau kita beda kan isme isme itu seluruhnya yang kuat adalah isme yang dasarnya internasional artinya isme internasionalisme agama siapapun juga ada kalau agamanya sama ini kita ada sama humanisme juga begitu jadi isme mengenai agama isme mengenai humanisme kemudian isme yang satu juga dasarnya sama adalah internasionalisme komunisme coba kalau tidak ada tawaran ini dasarnya nasionalisme kira-kira di Indonesia itu gimana maunya filosofi kroslahnya kemudian kalau tidak ditawari pertama kali nasionalisme gimana apa tidak semua berebut seluruh internasionalisme itu apakah itu agama apakah humanisme atau komunisme kalau kita lihat juga perebutan komunisme itu kan berlanjut Tiongkok antara kumintang dan komunis Korea Utara juga masih Vietnam juga masih ini gambaran bagaimana saya kira that's the right choices tidak ada pilihan lain kecuali memang itu sekarang begini pada saat ada yang membedakan itu yang disampaikan Bung Karno kandasama yang ditulis di dalam pembukaan undang-undang dasar ketidaksamaannya memang gradasinya beda satu filosofi yang kemudian itu lebih abstrak yang satu itu sudah harus positif untuk melakukan untuk sesuatu yang harus dilakukan negara saya pernah menulis bahwa sejujurnya apa yang ada di dalam pembukaan undang-undang dasar itu adalah rancang bangun blueprint dari negara yang berpalsamakan Pancasila jadi kalau punya negara begini akan berpalsamakan Pancasila inilah blueprintnya tentu saja blueprint sudah mengarah kepada satu pelaksanaan ini yang saya coba untuk bagaimana bahwa di tengah-tengah seolahnya juga 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 ada untungnya kalau mereka itu kemudian ragu-ragu karena informasi secara tidak lengkap tapi dengan cara yang saya sampaikan ini saya mencoba untuk membangun lagi bahwa enggak ada pilihan lain kecuali Pancasila menanggapi persoalan-persoalan perbedaan tadi saya katakan seperti ini Pancasila itu memang ada beberapa unsur-unsurnya lima tapi unsur Pancasila itu adalah unsur dari sebuah senyawa bukan unsur dari sebuah himpunan kalau unsur senyawa ini di depan saya ada air ada unsurnya H dan O tapi H dan O ini ketemunya harus H2O kalau H dan O tidak ketemu H2O tidak jadi air dari susur dari Pancasila masing-masing sila itu saya sampaikan saya mau berpancasila dengan melaksanakan sila pertama dulu enggak bisa itu Anda menyampaikan sila pertama sila pertama Anda itu adalah yang berkeperimanusiaan yang berpersatuan yang kerayatan dan tujuannya adalah untuk keagilan susah bagi seluruh layak jadi bukan kumpulan penghimpunan ini ada potol ini ada potol ini ada maik ada popen bukan tapi adalah unsur dari sebuah senyawa yang saling mengkondisikan sampai saya buyoni begini oke sekarang kita pancasila pancasila silanya lima waktu di jalan Anda ketemu dengan ibu yang sangat tua rentah mau nyeberang di jalan oh ini kewajiban saya berpancasila kalau begitu dan pancasila kelima apa kemudian si ibu tua harus diseberangkan lima kali mau bisa pancasila ini sila pertama bu ya nanti sila kedua kita nyeberang lagi sampai lima pancasila enggak karena itu adalah manifestasi dari suatu sikap kita keluar cukup satu itu adalah kelima-limanya terkandung di dalam negara itu Hongkarno sendiri menyebutkan ketuhanan itu bukan ketuhanan yang masak ketuhanan yang berbudaya jadi ini mencoba saya untuk melakukan bagaimana mereka yang yang kata saja di dalam persimpangan itu secara historis dengan me eksploitasi keterikatan mereka kepada sejarah dan kemudian memberikan satu pemahaman bahwa pancasila itu sebenarnya ya gotong royong itu lalu saya katakan pancasila itu kalau kita rasakan itu itu sudah fitrahnya orang hidup disitu ada individu disitu masyarakat yang tidak saling melebur kalau kita padangkan dengan individualisme dan kemudian internasionalisme komunisme maka fitrahnya hidup semuanya seperti itu zoan politikon katanya aristoteles ini diterima kan ya kita tuh mampu politik tapi yang dimaksudkan oleh aristoteles bukan politik berpolitik tapi adalah kita tuh makhluk yang berhidup bersama itu zoan politikon yang aristoteles jadi itulah nilai-nilai universalisme dari Pancasila tentu ada dan itu keluar kalau tidak kenapa Bung Karno sendiri menawarkan di BBB kalau Pancasila itu hanya untuk orang Indonesia ada nilai universalisme tingkat-tingkat gradasi itu coba saya diskusikan dengan mahasiswa lalu pada satu saat saya pernah ketemu dengan Buya Sabi Marif dan disitu ada Sabi Marif Asumartisa lalu ada juga Pak Alwi Sihab saya begini Buya kalau boleh saya katakan saya beri sitihat kalau boleh karena syaratnya sitihat kan banyak saya sih yang memenuhi itu untuk bisa beri sitihat tapi kan begini katanya ada perintah perintah itu adalah berlomba-lomba berbuat kebaikan kan ada itu itu di hadis apa di orang yang tidak tahu juga perintahnya katanya berlomba-lomba berbuat kebaikan sekarang kalau saya sebagai seorang Islam Muslim berbuat kebaikan pertama ya kepada Abel Bina Allah kalau kedua Abel Bina Anasnya Abel Bina Anasnya itu kan terhadap manusia bagaimana berlomba-lomba kebaikan terhadap manusia itu kalau orang Jawa bilang gampang saja kamu gak usah menciwit kalau kamu sendiri tidak mau diciwit apakah itu menurut saya itu sebenarnya perumusannya itu adalah kemanusiaan yang adil dan berada memperlakukan manusia lain itu seradil dan berada itu apelmenang nasib kemudian kalau di dalam melaksanakan itu mana sih ada agama yang kemudian mengajurkan kita untuk saling bercerai dan lain sebagainya kan selalu mengajurkan untuk rukun dan bersatu kalau kemudian itu konteksnya Indonesia apakah itu bukan persatuan Indonesia yang ke cara bagaimana kita tadi bersatu dan lain sebagainya itu kira-kira salah gak kalau kita katakan dengan sila keempatnya kerakyatan yang dipimpin berhikmat kebijaksanaan dalam perusahaan dan perwakilan artinya kita berusaha marah di situ musahara itu apa untuk kebijaksanaan mengambil satu kebijaksanaan dengan bermusyawarah kalau sudah kita lakoni sampai keempat itu lalu itu bisa menyebabkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia apa umat Islam di situ sudah tidak berposisi sebagai rahmatan il-alami terpikir terpikir terpikirkan bagi suaranya dia bilang begitu jadi setelahnya agama dan Islam itu bagaimana kalau bukan Islam dan Pancasila itu bagaimana kalau ditempatkan bahwa setelahnya Pancasila ini membuka ruang bagi orang muslim untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan tadi karena kalau bisa menjadikan masyarakat ini rakyat kejahatan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan itu apa yang dikatakan rahmatan il-alami kan di situ dan bisa cerah dan beliau bagus Pak itu itu bagus dia bilang jadi ini yang mencoba saya coba saya lakukan untuk apa untuk mendorong secara persuasif pertama bagi mereka yang menolak misalnya gak ada alasan ada waktu dulu kita di Pasar 1 Pak Ciarto itu Pak Lukman Hakim yang sekarang jadi Menteri Agama itu kan selalu mengantakan bahwa pihak Gamjakarta itu kan menjiwai selalu dikatakan kan ajakan dikatakan pihak Gamjakarta menjiwai dari Pancasila saya tidak tahu apakah dituntut lain itu adalah bahwa di situ harus Islam tapi buat saya menjiwai itu adalah jiwa itu spirit kalau Asia Afrika itu memberi spirit kepada bangsa bangsa Asia Afrika apakah bangsa Afrika ini harus satu kan tidak jadi spirit jangan dikatakan kemudian itu lebih menonjolkan tapi bagaimana bersatunya itu ini hal-hal yang saya coba untuk saya lakukan saya berhadapan dengan mahasiswa saya tapi sekali lagi ini masih menjadikan satu hal yang yang itu ya sejauh itu yang bisa saya pikirkan untuk bisa pertama adalah menyakinkan not the choice lain Pancasila kedua adalah Pancasila mempunyai nilai-nilai yang begitu ini bersalah dan kemudian setelahnya Pancasila dan agama Islam setelahnya tidak di dalam posisi bahwa itu diadukan diperadukan antara satu dengan yang lain itu hal-hal yang saya sampaikan dan kemudian begini satu persoalan saya kaitkan demokrasi demokrasi kita seperti-seperti ini gimana nih setelahnya kalau kita akan memberi makna kepada kerakyatan yang dibilih hikmat kebijaksanaan maka kata kebijaksanaan itu disitu adalah tempat yang kemudian bertemu antara majorities dan minorities tentu tidak akan menjadi bijaksanaan kalau kemudian demokrasi itu hanya menang-menang yang mayoritas tidak ada bijaksanaan kebijaksanaan justru mayoritas juga memperhatikan minoritas minoritas juga ada tempat di dalam kebijaksanaan ini ini sebetulnya message dari silah keempat itu nah sekarang ini rame-rame yang sekarang ini bilka ada lalu bilet ini sebetulnya kita ini masih rame pada demokrasi prosedur demokrasi substansinya belum terjama mas sekarang ini di DPR ini harus ada demokrasi substansinya karena apa prosedurnya apa prosedurnya milih wakil wakil yang akan ada bermusyawara kalau sudah masuk bermusyawara disitulah kemudian akan harus adanya mengambil kebijaksanaan tadi dan itu baru demokrasi substansi apakah itu demokrasi Pancasila kita lihat yang dihasilkan sudah ada tidak tepat bagi pluralisme sudah ada tidak persoal-persoal diri di dalam menguatkan sistem negara yang sumber hukumnya adalah Pancasila tentu saja sumber hukum Pancasila sumber hukum Pancasila karena Pancasila 5 mana sumber hukum dulu ketuhanan yang Maksa nggak bisa jadi kesamaan kebersamaan unsur-unsur yang kemudian menyatu sebagai unsur sebuah senyawa ini nggak bisa dimisahkan taksiran-taksiran parsial memang ada dan itu yang menjadi hambatan-hambatan kita karena masih penasih seperti itu saya kira singkat saja moga-moga bisa menjadi bahan diskusi di dalam pertemuan kita malam ini masih aplausi menurut semua menurut